Hai semua, welcome back to another episode of Cooking with the Luhur Sisters Sebelum itu kita akan memperkenalkan diri kita dulu Nama saya Jocelyn, nama saya Zekrit Dan di episode kali ini kita akan masak Taucho Kembang Tahu Bagi kalian yang gak tau Taucho itu apa Taucho itu adalah sebuah protein atau sebutan lainnya itu ferment soy paste Dia ini bagus banget dan bisa menggantikan sumber protein yang sehat banget untuk kebutuhan tubuh kalian Dan kali ini kita akan masak ya dengan Chinese style atau Indonesian Chinese style cooking Banyak rempah-rempahnya, banyak bumbu-bumbunya yang sehat banget untuk tubuh kalian Dan bagi kalian yang suka banget makan cabai, ini adalah resep yang pas banget buat kalian Karena kita akan menggunakan banyak cabai di resep kali ini Jadi bagi kalian yang penasaran, please stay tuned and keep on watching Oke, bahannya apa aja nih hari ini? Jadi hari ini kita ada, of course kita pakai kembang tahu Kita ada gula merah, garam Of course Taucho-nya is the main ingredient Ini adalah kecap asin sama minyak bijen Olive oil Cabai merah sama cabai rawit Bawang merah, bawang putih Tomat, ini jadi manis sama cabai hijau Rempah-rempahnya ada lengkuas Serai sama daun salam Kulit kembang tahu-nya itu harus direndam dulu sampai lembek Setelah dia lembek, dibuang semua airnya Lalu diiris tipis-tipis Setelah itu baru kita masukkan bawang putih dan bawang merahnya Kita langsung aja masak ya guys Ini apinya medium heat Jadi jangan terlalu panas, jangan terlalu kecil juga Tunggu sampai dia ada panas Terus taruh olive oil-nya Dual zendok makan Ini olive oil-nya itu buat untuk masak daun Diratain dulu ya Ini bakal banyak banget yang nanya nih Olive oil-nya harus yang kayak gimana tipenya Sebenarnya kalau untuk masak yang paling bagus pomace kan Karena itu perasan terakhir dari olive oil Kalau pakai virgin olive oil itu sayang banget karena itu adalah sumber fat yang bagus pomace Ini mau masukkan Ini mau masukkan Ini mau masukkan bawang merah Jadi bawang putih, bawang merah biar wangi masakannya Kalau di Indonesia pasti kita semua masakannya dari bawang putih dan bawang merah Jangan lupa bawang putihnya sebelum dimasak harus digeprek dulu Jadi biar lebih wangi Senggong seng Sampai warnanya sudah tercoklatan Mungkin bagi orang-orang yang belum pernah makan taucho Mungkin mereka akan merasakan kalau taucho itu baunya agak-agak aneh ya Karena fermented, sesuatu yang udah di fermentasiin Itu biasanya baunya agak-agak unik Tapi sebenarnya dia itu kasiatnya banyak banget Banyak orang dari luar negeri juga udah pada mulai makan ini buat breakfast Jadi kalau makan omelette itu mereka akan taruh ini untuk breakfastnya mereka Good source of good Aduh ya, soalnya nanti dia bisa nempel sama lebih cepet bohong Ini kalau udah ada coklat baru taruh cabainya Jadi cabainya disini ada 2 maceruk kan cabai merah panjang sama cabai rawit Disclaimer banget, ini bakal terus banget Bisa disesuaikan dengan selera kalian Bagi kalian yang gak suka cabai, boleh juga gak pake cabai Kalau yang suka cabai boleh lagi ditambah lebih banyak lagi Asalkan perutnya puas Ini nunggu sampai Agak sedikit lembek Ini kan udah spring Kita taruh lagi olive oilnya Satu sendok makan Untuk bikin talsuannya sudah Kita harus bikin Sambalnya dulu Ini kita baru taruh yang manis Yaitu tomat Lalu ceket spider Ini baunya tuh nyengat banget Karena cabainya tuh banyak banget Jadi kuncinya adalah cabainya harus banyak Doa Lalu kita taruh rempah Nah rempah-rempah ini tuh sehat banget nih buat kesehatan nih Kuas Kuas dulu Kerai Kerai dan daun salam Daun salam Banyak yang bilang kalau di Indonesia ini adalah tempat yang paling rempah Makanya di Indonesia ini banyak banget obat-obat herbal Dan obat-obatan alami yang bisa kita dapatkan dari makanan sehari-harinya kita Nah ini wangi loh wangi banget nih Udah kecium banget aromanya Ditambah lagi satu sendok olive oil Kalau tomatnya itu biar manis ya Jadi ada balance of spicy with And very rich and thick in flavor as well Ini sebenarnya pakai tomat itu Biar kalau kita makan tomat itu enggak terlalu menyengat Jadi agak neutral sedikit Nanti ada lagi kok Oke nanti ada lagi gula jauh Itu buat ekstensual Ini udah Kita baru taruh Tauco Nah ini nih Tauco-nya yang kita taruh Nah ini diaduk-aduk Kalau udah diaduk rata Kecap asin Satu sendok Ini minyak hujan Minyak hujan yang selalu bikin wangi Taruh satu sendok Gula jawa Nah ini bisa yang terakhir Dinyalap Gula jawanya sampai dia meleleh Kita taruh Pimbang tahunya Taruh setengah dulu Diuduk baru nanti setengah lagi Jadi biar lebih matah Air Bitar 200 milit Kita diamin aja airnya Sampai menjelam semua Ke dalam Sembang tahunya Kita taruh lagi Yang sisa tadi Kita taruh lagi Nah jadi Bukan berarti kalian Vegetarian itu Kalian enggak bisa Mendapatkan sumber protein Yang baik Kalian tetap bisa mendapatkan Protein dari Barbagai macam Jenis Makanan Ini kan masih kurang air Kita tambah lagi Tadi sisanya Nah Tuh Suaranya sudah berbeda Sampai semuanya menyerap Terus Api dikicili Terlow heat Biar enggak Bosong Oke kita akan tunggu Nanti setelah matang Kita akan Sajikan Bareng-bareng Yeay Kayaknya udah mateng ya Udah Very simple ya Selama ini aku pikir Tauco tuh susah banget Prosesnya ternyata Sesimpel itu Nah ini udah mateng Jangan lupa matiin kompor Matiin kompornya Dan Liat Ini wangi banget So wangi itu Terus tinggal kita Platingin deh Nah kalau udah kayak gini Rempah-rempahnya yang tadi bisa kalian angkat Biar enggak memakan Karena lakos kalau dimakan kan keras banget ya Jadi bisa kalian pisahin Dan bisa kalian sajikan dengan nasi panas Dan bisa pakai bubur juga enak banget Dan rasanya akan kita cobain Akan langsung dicobain sama tim Kita sendiri Bisa makan cabai Enak katanya guys Berarti resep Cooking with the Luhur Sisters hari ini berhasil Yeay Dan kalian Dan ini juga salah satu cara kita Untuk mengajak kalian Lebih aware lagi dengan kesehatan kalian Kita pengen ngajak kalian Untuk kurangin daging merah Kalau bisa juga kurangin daging putih dan seafood Biar kita bisa hidup lebih panjang umur Dan lebih cantik juga ke muka Dan juga lebih sehat ke tubuh kita semua Jadi itu aja dari kita Semoga resep ini bermanfaat Nanti akan kita tulis semuanya Di description box Di bawah sini Jadi kalian bisa langsung praktekin di rumah Dan bisa kalian sajikan bareng-bareng Dengan keluarga kalian semua Thank you so much for watching guys Thank you Hope you enjoy the food Don't forget to give it a like Share, comment, and subscribe And also don't forget to turn on the notification button So that you'll always be notified When we upload new videos every week This is Jocelyn This is Zachary Signing up Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax